a thing we know hello whats up everyone my name is Rizky and welcome back to my channel selamat datang kembali di game bukan selamat datang kembali selamat datang di game Call of Duty Blacks Ops 4 di video ini gue akan review game COD Blacks Ops 4 mulai dari story mulai dari gameplay mulai dari engine dan selebihnya so mari kita mulai di video kali ini gue main Blackout gue baru main beberapa jam gue bersama temen gue live dan menarik menarik mood banget oke kita mulai dari cerita ya game ini well basically banyak orang yang berkomentar atau yang banyak yang komplain bahwa game ini gak ada storynya atau campaignnya memang game nya gak ada campaign tapi ada storynya jadi kalo kalian bilang oh game nya gak ada storynya karena memang gak ada campaignnya salah kalian game ini memiliki ceritanya jadi ceritanya adalah disini si hawk kalau gak salah yang di karakter di Blacks Ops 4 ini memimpin program baru yaitu Blacks Ops 4 dan dia memilih beberapa karakter dan menciptakan sebuah community atau organisasi ini untuk menyerang pemerintahan nah disini kita disini Blacks Ops ini bukan hal yang bukan hal bukan hal yang bukan sesuatu yang menjadi hero atau pahlawan disini kita kayak menjadi sebagai senjata sebenernya untuk digunakan sebagai alat tempurnya mereka nah hawk ini sebenernya udah mati hawk ini jadi cuman sebagai simbion doang sebagai generik doang karena memang nah tau lah kalian nah disini karakter-karakter lama seperti siapa yang botak dulu kan namanya pokoknya karakter-karakter lama itu masih muncul disini dan muncullah karakter-karakter baru dan gua menarik jadi kalo kalian bilang gak ada ceritanya ada cuman kalian segantung kalian mau ngikutin atau enggak gitu dan gua sendiri gak gak begitu suka dengan ceritanya kalo menurut gua karena memang gak gak begitu yang gua inginkan ceritanya so jadi itu ceritanya simple banget jadi basically kalian kalian tau nyatanya Biba udah tau bahwa kalian dimanfaatkan dan yaudah gitu aja kayak nasing karena memang bukan campaign sekali lagi gua bilang ini bukan campaign jadi cuman story cuman spesialis hk jadi kayak lu latihan untuk yang pertama kali main gak temuk there's something there let me get weapon let me get weapon oke gua main seseorang gua main seseorang gua main seseorang jadi ee ceritanya ada cuman wah wah jadi cuman jadi ceritanya ada cuman kalian mau ngikutin atau enggak so itu storynya jadi gak ada story lebih lagi ee lalu kita lalu gua mereview gameplaynya oke gameplaynya terbagi 3 yaitu multiplayer blackout seperti yang gua liat tinggalnya sekarang gua akan tunjukkan gameplay blackout blackout tadi udah gua tunjukin ee ya blackout mode blackout ya kayak kayak black royal biasa gitu gak ada hal yang lebih so menarik menarik untuk dimainkan gua akan coba untuk gua kasih tau nah disini ada ada multiplayer ada blackout ada zombie jadi ada 3 option pilihan untuk kalian main oh kalo ada pertanyaan wow bang bisa gak main split screen oke kalian bisa lihat di atas ini ada bacaan split screen add control press circle to join atau x atau apalah kalo main di xbox gua lupa tombolnya ee jadi controller kedua kalian bisa main di split screen so basically split screennya gua gak suka karena memang gua terakhir main split screen itu di call of the advance dan itu masih bagus jadi ini kayaknya gak utuh maksudnya gua pengennya full screen split screen gitu tapi kayaknya ada bar nya jadi kayaknya pokoknya jelek intinya lalu ada zombie ada multiplayer zombie zombie biasa multiplayer gua akan tunjukin multiplayer nya menarik banget multiplayer nya gua lebih suka multiplayer nya ketimbang black art atau zombie zombie well well zombie it's fun but not not really fun jadi gua bingung mau jelasinnya gimana ee basically ee fun aja gitu gak ada hal yang ee 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 kayak gitu lah hehehe so back oke kita mulai find match dan gua salut kenapa server nya banyak apa satu server ini kita langsung terisi penuh cepet dan wow nice wow wuuu tempat cina menyebalkan 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 ya gua gua akan gua suka dengan multiplayer nya gua suka dengan multiplayer nya gua demen banget dengan multiplayer nya i love it wapun basicly gak ada campaign ee tapi menarik gitu gua entah gua amazed banget gua main beberapa jam doang sih baru baru sekitar 12 jam kayak kira baru main 12 jam dan ya masih level 23 gitu ranking nya jadi gak bisa dibilang oke gua udah lama main hahaha dan gua juga trackin main Call of Duty itu di pc sih main Call of Duty yang World War 2 tapi itu juga sebentar karena gua gak terlalu terlalu bisa main game pc oke gua pake Recon gua lebih suka Recon si Kimi juga suka Recon kayaknya kita berdua suka sama Recon hahaha karena Recon itu kayak membantu banget sih kayak kita jadi asis 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 men kadang gua gak Recon kok gak medic gua itu aja antara Recon medic Recon medic Recon medic itu aja nice Maze let's go 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 gua gak tau permainan apa yang biasa gua main kayak mainkan kok kalian suka team deathmatch atau yang lain what what what's so over oke dokum dokuman oke gua biasa biasa what what oh my god gua paling benci gua lebih suka killzone untuk perang-perangan kenapa karena memang real banget killzone lu lompat gak bisa lebih dari setengah meter jadi bener-bener lu bener-bener slow banget gitu dan itu asli gak bukan bukan tubuh maupun masetnya ga enik uuh kaget gua asuk noerda hide oh Oh beneran? NICE Oke Oke gue apain bete Rompat.. 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 Gimana nih mereka bisa rompat? Good night Recon destroy Ayolah Gue kayak di depan gue Reset banget Seraph.. Eliminasi Seraph.. 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 Awas.. 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 Waaah BFIs.. Hostile Attack Deployed Beacon aktif BFIs.. Hostile Attack Deployed Beacon aktif BFIs.. Enemy Attack Deployed Beacon destroy BFIs.. BFIs.. Oke Jadi multiplayer nya ini dia ada Sistemnya dia nggak bisa regen darahnya sesuai Apa regen darahnya otomatis Jadi lu mesti regen darahnya secara manual Well.. Gua nggak mempermasalahkan mengenai Regenerasi darahnya Ini kayak war.. War on the world Nggak sih kalo regen darahnya Nggak tahu They're done Oke.. Great.. 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 Ya.. Jadi regen nya itu nggak.. Gak mempermasalahkan gua Gua nggak mempermasalahkanmu nih Kepala.. Your enemy has been destroyed Karena bagi gua biasa aja sorry no where to hide aaah Ok yah jadi jadi ga dapet masalah ayo ok 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 ada yang main Uuuuh 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 Gue sendirian Oke It's fun It's fun It's fun It's really fun Gue gak ditekankan Oke gue senak Oke gue kaku banget permainannya Sumpah gue gak Terlalu jago Mungkin Kimi yang paling jago kali main ini Gue gak tau Gue gak tau jago So jadi ada 3 Tidak mana gue reviewnya Gue bingung gue mau mereview Game ini caranya gimana Karena gue pernah review game tembak tembakan sebelumnya Gue cuma bisa mainin game nya aja Jadi mungkin gue akan coba reviewnya Dengan cara Dengan cara yang beda Ah Cetan alas Hehehe Jadi kalo kalian mau lihat reviewn game Jangan jauh Jangan jauh Oke Ternyata mereka akan live Oke 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 Men 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 Dammit Di belakang Gue bisa jome Hehehe Tadomi 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 Mi Bapak so What? Oke I see Tembus loh Badannya Badannya Tim gua Oke Mark targets Destroyed Wuuu Recon Oh anjing Aaaaaaah Pankeee Ada anjing Ada anjing Ada anjing Ada anjing Ada anjing Anjingnya gak bisa ke atas Emang enak Ares Tidak Gokal mau ngincar anjingnya Oh Victoria Hehehe Misin objektif Green across the board Gue gak bisa nafas Maksud gua gak bisa Memberikan review Fatman Damnit Ya Jadi Gameplannya menarik Gameplannya suka Gak 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 sebagus Yang dulu Tapi Gak sejelek Yang Yang sekarang Sekarang itu lah gue Yang kayak gila Sekarang kan ada Blacks of Blacks of 3 Yang bisa jalan di samping Atau Infinite War Yang jalannya juga bisa di tembok Gitu Ah gua gak suka banget Dan Menurut gua Menurut gua ya Menurut pribadi gua Game Menurut pribadi gua BO4 ini Adalah Merupakan sebuah Momen dimana Ketika COD Muncul Kembali Gitu Kita bilang Yang mengenai Eh Berakhirnya itu Ketika Advance Advance warframe itu Udah mulai COD itu udah mulai Kurang Bagus Akhirnya muncullah COD Perang dunia kedua Yang World War 2 Nah itu udah mulai Keren Udah mulai Stick on the ground Dan akhirnya muncullah BO4 So Basically BO4 Menarik banget Menurut Gak Sejelek yang kalian pikirkan Dan Menarik Fun Enjoy Multiplayer nya Menyenangkan Ya Pokoknya intinya Menyenangkan Tapi Ada hal yang paling gua jengkelkan Yaitu Black Market Dan Disini ada Special Order dan kalian harus ada punya kalian punya CP point console whatever is that point untuk buka god damn it special order skin wah basic ini cuman hanya micro 106 tapi ya gitu lah gue bingung gimana gitu ini tapi wah gue dapet kita lihat coba dapet apa tadi gue kita personaliti gue pengen buka dapet apa nih gue dapet outfit oh my god oke ya gitu deh kacau oke karakternya disini ada oke gue pengen kasih dulu ada ayax ayax nya ini kayak tameng dia pake shield gitu lah kayak ada shield nya ada battery dia machine gun dia punya tembakan yang bisa ngeluarin bom apa granite launcher gak ada crash crash ini medic system medic dia kayak dia bukan medic dia kayak assist dia bisa ngasih kita assault pack sama take 5 jadi take 5 ini maksudnya dia kayak medic jadi kayak ngisi armor kita lebih banyak ada firebrick firebrick ini kekotanya nuklir jadi R1 nya nuklir baru spesialisnya dia kayak fire dia ngeluarin api ya gitu lah sekalian tau ada nomad nomad ini dia spesialisnya anjing yang paling utama dan dia punya R1 nya itu dia kayak ketapel apa mine jadi ya perangkap istilahnya disini ada propet propet ini dia spesialis sniper rifle jadi kalo kalian pake propet kalian kalo pake sniper rifle unggul disini karena memang aiming nya lebih tepat lebih cepet sama dia dan spesialisnya dia sniper listrik dia kayak ngeluarin listrik gitu lumayan untuk stun habis itu ngekill dan ada seeker seeker nya itu dia kayak mobil-mobilan remote control car something like that dan dia bisa kayak jadi assist kita juga so selanjutnya ada recon recon ini skon gua seperti yang gua bilang disini ada spesialisnya adalah vision jadi kayak bisa ngeliatin target kita ada sensor dart jadi juga kayak ya target juga jadi intinya lumayan gua suka ini ada ruin kalian pasti tau dia siapa ya ada di KOD BO3 dia spesialisnya itu slam sama seperti BO3 sebelumnya tapi ada perbedaannya disini ada grapple grapple gun dia bisa kayak kayak spider-man gitu kayak web swing pokoknya dia unggul untuk bermain Ragnarok atau misalnya brutal atau mainnya yang rame pokoknya hardcore ada serap serap ini dia ahli dalam melee gun atau ya istilah melee gun jadi kalo kalian punya bukan primary tapi yang secondary gun kayak pistol jadi kalian bisa gunain kalian unggul disitu spesialisnya adalah dia punya handgun yang disebut dengan cannon gun sekali tembak langsung mati musuhnya itu keren dan ada tech deploy kalau kalian mau resp mau spawn kalian bisa pakai tech deploy untuk spawn di tempat-tempat yang dimana dia taruh terakhir ada torquay torquay ini barricade atau dia kayak tipe-tipenya defensive which is kalo kalian pengguna machine gun machine gun tau kan machine gun yang gede nah dia unggul disini jadi kalo kalian mau pakai machine gun aimingnya pakai torquay dia lebih unggul spesialisnya utama adalah barricade dia kayak tameng gede tapi bukan tameng yang kayak si ayak karena dia gak bisa dibawa dia cuma ditaruh dan bukan hanya tameng fungsinya adalah barricade ini kayak ada pemanasnya jadi kalo kalian terkena barricade nya dia kalian akan mati dan ada razor wire razor wire ini kayak barricade nya dia tapi kabel-kabel gitu jadi kalian bisa letakin dimana-mana yang mungkin di sudut-sudut atau di pintu untuk menjebak musuhnya dan itu musuhnya akan berhenti akan stun dan lu bisa manfaatin untuk bunuh mereka so yaitu karakter-karakternya dan gameplaynya dari multiplayer gua gak mau nunjukin zombie nya sama aja zombie nya so yang dari grafiknya kalian udah liat tadi grafiknya sangat bagus sangat menarik penuh warna tapi gak sedetail Blacks of 3 kalau kalian udah pernah main tapi well basically keren dan menarik untuk dimainkan cukup brightnessnya agak tinggi aja gitu loh so lalu ya kayaknya itu aja sepertinya gak ada hal lain yang bisa gue komentari atau review unei game CODB-O4 dan gue gak akan buat videonya karena memang udah ada Kimi yang buat videonya gue hanya bikin reviewnya saja jadi kalau kalian mau bilang mau untuk gue mainkan gue gak mainkan tapi kalau gue akan mainkan eh salah secara off-record jadi gue main sama temen gue jika kalian mau main bareng sama gue tinggal tulis aja tuh ada PSN ID gue Rescue 44 tapi well basically gue kadang gue main kadang Kimi yang main jadi kalau misalnya kalian main sama Kimi ya mungkin kalian akan main sama Kimi atau mungkin sama nama gue jadi well anyway so jadi kalian bisa add gue Rescue 44 gue mainnya di PSN 4 gue senang banget kalau misalnya bisa main bareng dengan kalian eh final verdictnya mungkin gue akan kasih nilai 7,5 eh menarik fun enjoy but not really apa ya kayak ya gue pengen banget lagi ke game ini untuk cuma mainkan multiplayer zombie dan blackout well kalau udah bosan udah jadi gak ada cerita maksudnya gak ada ya gak ada campaign nya seperti yang kalian bilang seperti yang kalian tau gitu jadi itu aja jika kalian mau main misalkan main game nya well enjoy the game and have fun so itu aja yang gue berikan terima kasih kalian telah menonton gue gak ada video-video lain untuk di komentari jika kalian punya komentar silahkan komentar di bawah kalian kritik yang serang dan jika kalian subscribe silahkan subscribe channel gue sampai jumpa di video berikutnya dari Rizky Cija channel thank you and goodbye adiu adiu sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax